Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel syadikom disini apa kabarnya sahabat-sahabatku sekalian semoga saya selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di video kali ini saya akan menyajikan cara mengatasi terjadi terjadinya hang atau eh tidak bergeraknya kursor atau Hai tampilan layar monitor ya pada Windows 7 untuk penampakannya bisa kita lihat pada video ini ya disini laptop ini persat dinyalakan tidak bisa bergerak ya kursornya Hai disini jadi agak kesusahannya untuk melakukan klik Hai sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya saya jelaskan dulu ya diantara penyebab Hai terjadinya heng atau not responding pada Windows ya yang pertama itu karena memori RAM penuh Hai yang tentunya akan membuat kinerja software dan sistem lambat Hai jadi pada laptop ini yang saya perlihatkan tadi dia memiliki RAM 2GB ya jadi untuk mengatasinya kita perlu upgrade ya ke memori menaikkan menjadi 4GB ya secara untuk maksimalnya jika memiliki slot 2 mungkin bisa mengupload ke lapang GB selanjutnya penyebab kedua terjadinya hang yaitu alianya virus da di komputer komputer ya virus ini akan menjadikan software atau file-file yang berangkat komputer kita menjadi error jadi solusinya itu bisa mencoba menginstal software antivirus yang memiliki kekuatan yang mumpun ya seperti avg ataupun akhirnya atau antivirus rekomendasi lainnya selanjutnya penyebab laptop ketiga yaitu adanya overheating ya atau terjadinya panas yang berlebihan pada laptop kita solusi yang bisa kita lakukan yaitu jangan membuka banyak programnya karena keterbatasan dari perangkat laptop kita jadi disini kita perlu mengenali perangkat perangkat atau kapasitas dari laptop kita ya jangan sampai membuka banyak program atau aplikasi tanpa melihat ukuran dari RAM yang dimiliki sehingga menyebabkan terjadinya panasnya dan ini akan menyebabkan terjadinya hang dan yang keempat yaitu lain-lainnya atau masih banyak penyebab lain dari yang ketiga sebelumnya saya sebutkan ya tapi yang ketiga yang saya sebutkan tersebut itu itu sebagian besar yang terjadi ya penyebab terutamanya oke untuk saat terjadinya hang pada komputer kita yang perlu kita lakukan yaitu kita cek dulu apakah kursornya bisa digerakkan ya jika kursornya bisa digerakkan maka pada bagian bawah ya kita klik kanan task bar setelah itu pilih text manager lalu kita pilih aplikasi yang not respond ya cara lain untuk mengaktifkan text manager ya kita menggunakan tombol tidak menggunakan mouse ya tekan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya start text manager silahkan klik ya pada bagian start text manager jadi untuk Windows 10 sama ya cari start text manager jadi biasanya setelah mengklik klik start text manager muncul tampilan seperti ini ya silahkan pilih aplikasi yang not respond atau sekalian ya semuanya di di n-text ya setelah di klik salah satunya lalu pilih n-text seperti pada video itu ya jadinya saya tampilkan sini cuma contoh ya untuk meng-close atau mematikan aplikasi yang sedang berjalan namun untuk di kasus ini ya di kondisi yang saya tampilkan tadi semua tidak bisa bergerak ya termasuk kursor mouse maksudnya mouse nya kursornya tidak bisa digerakkan kalau mouse nya bisa digerakkan tapi kursornya tidak bisa digerakkan selain itu tombol juga tidak berfungsi ya jadi solusinya yang bisa saya berikannya itu kita melakukan cross atau mematikan secara paksa ya dengan menggunakan tombol power pada laptop kalian oke pada bagian ini saya matikan ya pada bagian video ini sudah restart akan tapi seperti ini ya karena sinya tadi dimatikan secara paksa biasa muncul seperti ini sehingga kita menunggu ya detiknya menjadi nol karena ini tidak berfungsi yang lain tidak berfungsi ya jika kalian ingin mengklik start pas window normal tidak akan responnya jadi kita harus menunggu sampai nol angkanya dia akan melakukan restart sendiri ya atau masuk ke Windows Oke seperti ini sekarang kita menunggu ya sampai masuk ke tampilan Windowsnya ya ini sudah bisa dikatakan ke solusinya ya karena sudah bisa masuk ke tampilan Windowsnya kecuali tapi ada gagal booting mungkin perlu ada perbaikan lebih lanjut jadi untuk sebelumnya penyebab tiga penyebab utama terjadinya yang yaitu RAM yang terbatas overheating dan virus ya dan solusinya sudah saya sebutkan sebelumnya oke sekian dulu ya sobat eh tutorial atau tips ya dalam mengatasi tampilan monitor pada Windows 7 yang terjadi hang atau not respon dan akhir kata saya ucapkan terima kasih baik kalian yang sudah mendukung channel syadiqom selama ini terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati